Halo guys, bertemu lagi dengan saya Kuan Yu Pada kesempatan kali ini, saya akan memperlihatkan tanaman tumpang sari di kebun kelapa sawit Jadi pada dasarnya, ada banyak sekali tanaman yang bisa kita tumpang sarikan di kebun kelapa sawit Salah satunya yaitu tanaman pisang, seperti yang ada di video ini Kita bisa melihatnya Jadi tanaman pisang, saya tanam di tengah-tengah antara pohon kelapa sawit satu dengan pohon kelapa sawit lainnya Nah ini ya, jadi bukan hanya satu pisang, melainkan juga ada pisang-pisang lainnya Ada pun pisang yang kita tanam, ini ada berbagai macam jenis Karena memang pisang merupakan tanaman yang cepat berproduksi Jadi paling lambat sekitar satu tahun atau satu tahun lebih beberapa bulan, biasanya pisang sudah mulai panen Itulah mengapa saya memutuskan untuk menumpang sarikan tanaman pisang dengan tanaman kelapa sawit Sehingga setidaknya sebelum sawit panen, kita bisa memanen pisangnya terlebih dahulu Nah ini bahkan sudah ada yang berbuah ya Ada pun pisang yang produktivitasnya cepat, itu adalah pisang kavendis Jadi pisang kavendis itu sangat bagus sekali, dijadikan sebagai tanaman tumpang sari di kebun kelapa sawit Di mana di usia 7-8 bulan, biasanya pisang kavendis sudah mulai berbuah Jadi memang benar-benar cepat Sedangkan untuk pisang-pisang lain, itu biasanya membutuhkan waktu sampai dengan 12 bulan Baru mulai berbuah Ada pun selain tanaman pisang, kita juga bisa menumpang sarikan tanaman seperti pepaya Nah di depan kita ini sudah ada tanaman pepaya Tanaman pepaya sendiri, pohonnya tidak besar ya Sehingga tidak membuat tanaman sawit itu terganggu proses fotosintesisnya Nah ini dia Oke kita lihat dulu Dan sudah mulai berbuah ya Subur dia Pohon pepayanya subur karena memang saya tanam di tanah bakar Bekas staking dulu ya Subur dia Selain tanaman pepaya, kita juga bisa menumpang sarikan tanaman cabe Di selah-selah atau di lorong-lorong kebun kelapa sawit kita Nah ini yang baru semai ya Dan tadi baru saja saya pindahkan ke lahan tanam Semoga nanti bisa segera tumbuh subur Jadi ada dua jenis tanaman yang bisa kita tumpang sarikan ya Yaitu tanaman pisang dengan tanaman pepaya Jika ingin menumpang sarikan tanaman cabe juga tidak masalah Selain itu kita juga bisa menumpang sarikan tanaman lain Seperti ubi jalar ya contohnya Ubi jalar juga bagus untuk ditumpang sarikan Nah ini adalah pisang yang sudah berbuah ya Jadi ada beberapa bibit cabe yang sudah saya pindahkan ke lahan tanam ya Semoga nanti bisa segera tumbuh subur Selain itu ada juga beberapa tanaman yang bisa kita tumpang sarikan Di kebun kelapa sawit kita Salah satunya yaitu tanaman singkong Nah seperti ini dia Ini tanaman singkong Nah singkong Jadi tanaman singkong ini dia tidak besar ya Sehingga tidak mengganggu perkembangan dari pohon kelapa sawit Akan tetapi saran saya jika teman-teman ingin menumpang sarikan tanaman singkong Sebaiknya jangan ditanam terlalu dekat dengan kelapa sawit Karena memang ada beberapa petani yang mungkin ya Menumpang sarikan antara singkong dengan sawit Dan yang terjadi Terkadang mereka menanam singkong itu terlalu dekat dengan kelapa sawitnya Sehingga pertumbuhan kelapa sawitnya menjadi terganggu Itulah mengapa saran saya jangan terlalu dekat Jika ingin menanam singkong dengan sawit Setelah itu kita juga bisa menumpang sarikan tanaman ubi jalar ya Kalau di bangka orang nyebutnya bijur Jadi ini merupakan salah satu tanaman tumpang sari Yang bisa kita tanam di kebun kelapa sawit Nah ini dia bijur Bijur ini dia ada dua jenis ya Ada yang daun besar dan ada daun yang lebih kecil Kalau daun besar ini biasanya dia tidak ada isinya Ada isinya pun isinya tidak banyak Yang banyak isinya itu yang daunnya lebih kecil Nah jadi seperti ini dia penampakannya Nah ya Jadi kalau sawitnya masih kecil kita bisa tumpang sarikan dengan ubi jalar Atau bijur orang nyebutnya Ini ditanam di bekas staking atau tumpukan kayu Dibakar sehingga tanahnya subur Dan akhirnya ketika ditanam dengan ubi jalar Ubi jalarnya pun tumbuh subur Oke teman-teman Saya rasa cukup jelas ya untuk video kali ini Jadi pada dasarnya ada banyak sekali tanaman yang bisa kita tumpang sarikan di kebun kelapa sawit Mulai dari pisang Kemudian cabai Kemudian singkong Kemudian ubi jalar Bahkan buah naga pun bisa kita tumpang sarikan di kebun kelapa sawit Oke teman-teman sekian untuk video kali ini Semoga bermanfaat Selamat menikmati